Marhaban Ahlan Nawadi Jadi syahadat kata ulama' terjadi khilaf Orang masuk Islam Yang pendapat pertama harus dilafatkan dengan lidah Diyakini dengan hati Itu pendapat paling kuat Tapi tidak menutup kemungkinan pendapat lainnya Walaupun dia tidak sekuat pendapat pertama Mereka mengatakan Dengan hati juga itu yang paling inti Tidak perlu dia lafatkan dalam hati Sudah punya keyakinan akan ikram Islam Sudah punya kecintaan kepada Allah dan Rasulullah Muhammad SAW Maka dia secara otomatis telah masuk ke situ Nanti dihisap oleh Allah di hari kiamat Benar gak dalam hatinya seperti itu? Walaupun yang paling kuat adalah harus dilafatkan Tapi kan kondisi orang berbeda Ada tokoh Jerman En. Mere Schimmel tidak pernah menyatakan syahadat Tapi membela Islam dengan tulisan-tulisannya Sayyidina Abu Talib Pamannya Nabi Tidak pernah secara terang-terangan melafatkan syahadat Tapi perjuangannya melebihi orang Islam Yang dia jihad itu bukan hanya harta Jiwanya juga untuk dakwah Nabi Muhammad Makanya ulama-ulama ahli sunnah banyak yang meyakini beliau Muslim Seperti Sayyid Zaini Dahlan Menulis kitab khusus berjudul Asnal Matalib Fi Najati Abi Talib Yang membahas keselamatan Sayyidina Abi Talib Beliau termasuk orang-orang yang membela Islam Bukan hanya dengan hartanya Tapi juga dengan jiwanya Maka disitu artinya ucapan tidak ada arti Dia sudah lebih dari sekedar ucapan Kondisi saja waktu itu siasat dakwah Sehingga dia masih bisa membela Nabi Dan tidak tampak jelas berpihak kepada Nabi Karena satu iman Sehingga mereka tanyakan kau masih agama Ya masih agama leluhur Makna agama leluhur juga bisa multitafsir Apakah agama leluhur yang dimaksud agamanya Nabi Ibrahim Maka agama itu agama yang tidak salah Atau agama leluhur agama orang-orang musyrik Nah ini ditolak oleh para ulama Seperti Sayyid Ahmad Zaini Dahlan Itu Terima kasih